Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data di materi pertama ini nanti ada data tunggal dan data berkelompok masing-masing juga akan dibelajari tiga yaitu min atau rata-rata, median kemudian modus min, median, dan modus untuk data tunggal nanti rata-ratanya tinggal menjumlahkan data-data tersebut, kemudian dibagi dengan banyaknya data, atau N atau ini bahasanya X bar sama dengan sigma XI dibagi sigma FI sigma FI itu frekuensi banyaknya frekuensi kemudian untuk median untuk median nanti merupakan data yang terletak di tengah-tengah setelah data diurutkan jadi kalau datanya belum urut nanti data itu harus diurutkan dulu nanti medianya adalah data yang terletak di tengah-tengah kalau datanya ganjil maka di tengah-tengahnya adalah X ke atau data ke N plus 1 per 2 jadi misalkan ada 3 data 3 data 3 data 1 2 3 ini kan banyaknya data ada 3 misalkan datanya bukan 1, 2, 3 misalkan datanya adalah 4, 7, dan 9 misalkan ini kan banyaknya data atau frekuensinya ganjil jumlah frekuensinya ada 3 nanti 3 tambah 1 jadi 4 4 bagi 2 adalah 2 nah ini medianya berada di data ke 2 atau di tengah-tengah kemudian kalau datanya genap kalau datanya genap banyaknya data genap misalkan ada 4 5 7 dan 8 misalkan ini kan banyaknya data ada 4 ya nanti medianya adalah ya sebenarnya di tengah-tengah sih disini aja nah ini kan membagi 2 bagian yang sama ya jadi median ini membagi data yang sudah diurutkan menjadi 2 bagian yang sama yang sana 2 yang sini juga 2 data nah kalau pakai rumus ya x n per 2 n per 2 berarti x2 ini ini kan n per 2 karena banyaknya data ada 4 maka n per 2 nya 2 berarti x2 ditambah x n per 2 tambah 1 atau data ke 3 n per 2 nya adalah 2 tambah 1 3 jadi data ke 3 jadi nanti medianya x2 tambah x3 bagi 2 tadi berapa ya 4 5 7 dan 8 jadi nanti ya tengah-tengahnya ini medianya berarti 5 tambah 7 bagi 2 6 contoh sedikit kemudian kalau modus data yang sering muncul atau memiliki frekuensi paling banyak oke contohnya ini ada beberapa data ada banyak nomor 1 6 datanya 6 7 7 8 10 ada 2 berapa itu 3 4 5 10 nya ada 5 dan seterusnya 11 nya ada 2 12 nya ada 2 13 nya juga ada 2 15 16 17 kita tinggal jumlahkan saja untuk cari rata-ratanya oh ya banyaknya data nanti dihitung ada berapa 18 ini tinggal dijumlahkan bagi ini 18 harusnya 18 oke bukan 22 18 ini sama dengan 11 jumlahannya adalah 198 dibagi 18 ini ini bukan 22 ini 18 tinggal jumlahkan dibagi banyaknya data kemudian medianya tadi karena genap maka X tinggal bagi 2 sebenarnya kalau sudah diurutkan kemudian bagi 2 ini coba ini saya coret 3 biar kita ketemu tengahnya dimana ini saya coret 3 kemudian kiri saya ambil 3 kanan saya ambil 3 lagi ini ambil 3 ini ambil 3 pas di sini tengah-tengahnya di sini tengah-tengahnya jadi 10 tambah 11 bagi 2 ya ini ya 10 tambah 11 bagi 2 ini karena tadi 18 berarti banyaknya data 18 berarti X ke 9 X 9 tambah X ke 10 ya 9 tambah 1 X 10 ya tadi disini ketemunya disini antara 10 dan 11 dibagi 2 kalau jumlahnya dibagi 2 10 5 jadi min nya atau rata-ratanya 11 kemudian medianya 10 5 selan 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 modus modus adalah data yang sering muncul disini yang paling banyak muncul tadi ya angka 10 angka 10 ini muncul 1 2 3 4 5 kali ya 5 kali oke ini ada catatan bahwa dimungkinkan bisa terjadi modus modusnya lebih dari 1 nilai misalkan 5 yang frekuensinya 5 ada lagi misalkan 12 nya ada 5 12 12 12 12 12 12 kalau ada 5 jadi nanti modusnya bisa 10 dan 12 ya 10 dan 12 jadi bisa dimungkinkan ya modus lebih dari 1 nilai itu untuk data tunggal kemudian berikutnya adalah untuk data berkelompok untuk data berkelompok ini nanti rumusnya adalah XI X bar sama dengan sigma FI kali XI dibagi dengan sigma FI X bar itu min FI itu frekuensi dari data kelas interval ke satu kemudian XI nya nilai tengah nanti ada di soal dijelaskan di contoh soal latihan kemudian ada median median ini rumusnya TB tepi bawah kemudian tambah dalam kurung ini N per 2 kurangi FK N per 2 N itu banyaknya data FK ini frekuensi kumulatif frekuensi kumulatif sebelum kelas median FK ini nanti dijelaskan lagi kemudian FME berarti frekuensi median itu sendiri dikali P P nya panjang interval keras nanti ada penjelasan contoh soalnya yang berikutnya untuk modus rumusnya tepi bawah ditambah ini ini tinggal D1 dibagi dengan D1 tambah D2 dikalikan P D1 dan D2 itu apa D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi ya kelas sebelum modus demikian juga untuk D2 D2 itu selisih frekuensi jadi selisih frekuensi dari kelas modus dengan kelas sesudah modus jadi nanti kelas modus frekuensinya berapa sesudah modus frekuensinya berapa ini sesudah ya sesudah oke ini contohnya nah dalam data berkelompok ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan tadi ada setelah interval kelas kemudian panjang interval kemudian tepi bawah dan lain-lain yang pertama ini silahkan bisa diperhatikan yang pertama ini namanya kelas interval interval kelas ini kelas ke-1 ini kelas ke-2 ini kelas interval ke-3 ini kelas interval ke-4 ke-5 dan ke-6 jadi disini ada total 6 kelas interval kemudian yang disebelah kiri ini namanya batas bawah dari kelas interval jadi batas bawah dari kelas interval 1 adalah dari kelas 1 adalah 56 ini batas bawahnya batas bawah dari kelas interval ke-4 berarti ini 71 oke itu batas bawah kemudian yang berikutnya adalah batas atas batas atas saya saya kira mudah dibahami yang berikutnya tepi bawah tepi bawah untuk tiap kelas kelas ke-1 tepi bawah ini batas bawah dikurangi sebenarnya tingkat ketelitannya tapi lebih mudahnya dikurangi setengah dikurangi setengah jadi batas bawah kelas ke-1 adalah 56 maaf tepi bawah tepi bawah kelas ke-1 adalah batas bawahnya kurangi setengah jadi nanti kelas ke-1 55 koma 5 55 koma 5 55 koma 5 kemudian untuk kelas ke-2 nanti 61 dikurangi setengah atau 60 koma 5 kelas yang ke-5 berapa 75 koma 5 ini batas bawah maaf tepi bawahnya berikutnya adalah tepi atas kalau tepi bawah itu batas bawah dikurangi kalau tepi atas itu batas atas ditambah batas atas ditambah setengah jadi kalau tepi atas kelas ke-1 berarti 60 tambah setengah koma 5 ini tepi atasnya juga 75 koma 5 nah kalau diperhatikan tepi atas kelas ke-1 itu akan sama dengan tepi bawah kelas ke-2 ini sama dengan 60 koma 5 juga ya 60 koma 5 ya jadi tepi atas ini sama dengan tepi bawah yang disitu kelas setelahnya oke kemudian oh ya frekuensi kumulatif frekuensi kumulatif ini kalau misalkan frekuensi misal ini misal medianya disini median kelas medianya disini nanti frekuensi kumulatif sebelumnya berarti yang sebelumnya ini dijumlahkan 12 sama 5 atau kalau misalkan frekuensi kelas medianya median atau apapun ya kelas medianya disini maka kumulatifnya sebelah sana diatasnya sebelumnya ya oke disini yang ditanyakan adalah min median dan modusnya oke yang pertama kita hitung dulu rata-ratanya atau minnya nah untuk menghitung min atau rata-rata ini diperlukan satu kolom dua kolom ya sebenarnya pertama kita tambah satu kolom diisi dengan XI XI ini adalah nilai tengah dari masing-masing kelas nilai tengah dari masing-masing kelas untuk kelas pertama yaitu 56-60 intervalnya intervalnya 56-60 nilai tengahnya adalah 58 yaitu dari 56 56 57 58 59 dan 60 dan 60 59 dan 60 nah ini tengah-tengahnya 58 atau lebih mudahnya 56 ditambahkan 60 nanti dibagi dua hasilnya 58 56 57 nah ini 58 di tengah 59 60 oke terus nilai tengah dari kelas kedua yaitu dari 6 1 sampai 65 itu tambahkan bagi dua 63 dan seterusnya ini nilai tengah masing-masing kelas atau cara lainnya lagi kalau sudah ketemu 1 1 nilai ini biasanya sama ini selisihnya sama tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 jadi bertambahnya 5 nah 5 itu apa 5 adalah panjang kelas interval jadi atau banyaknya data yang ada dalam interval tersebut tadi ada 5 ya 56 57 58 59 60 itu panjang intervalnya atau bisa juga kita lihat selisih ini ini selisihnya 5 ini panjang interval bukan selisih yang ini ya bukan selisih yang ini tapi selisih yang kebawah ini juga bisa ini selisihnya 5 ini juga 5 ya selisihnya 5 itu panjang kelasnya atau panjang intervalnya oke yang kedua setelah membuat kolom X kita kalikan F I dengan X I masing-masing kita kalikan jadi 12 kalikan 58 696 696 kemudian berikutnya 15 dikalikan 63 dan seterusnya sampai 11 dikalikan 83 oke terus totalnya total dari F I kali X I itu kita jumlahkan ketemunya 70 maaf 7065 7065 kemudian kita jumlahkan atau hitung banyaknya frekuensi ini ada 100 sehingga nanti rata-ratanya adalah 70 70 lagi 7065 dibagi 100 nah ini hasilnya X sama dengan 70 65 oke tinggal menghitung ini cuma kalau yang seperti ini angkanya lumayan besar ada cara yang kedua untuk menghitung rata-rata ini kita pakai rata-rata sementara namanya jadi setelah kita ambil X ini kita hitung X ini kita ambil salah satu nilai X sebagai rata-rata sementara atau X bar sementara misalnya 68 boleh yang disini juga boleh atau disana tapi lebih mudahnya atau lebih enaknya ambil yang di tengah sini bebas tapi kemudian kita hitung D D ini adalah X Y X X X Y 58 kurangi X 68 negatif 10 63 kurangi 68 negatif 5 jelas 68 kurangi 68 0 jadi kalau yang lurus dengan X 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 kemudian karena tadi selisihnya 5 selisihnya 5 maka yang sini pun selisihnya 5 ke atas negatif 5 negatif 5 kurangkan 5 jadi sebenarnya lebih mudah membuat ini kalau sudah ketemu X X ini pasti 0 ini panjang interval kelasnya ini negatif sudah kemudian F dikalikan D jadi 12 dikalikan negatif 10 ini kan relatif mudah mengalikannya kemudian ini negatif 120 kemudian 15 dikalikan negatif 5 dan seterusnya kalau ini mudah 20 kali 0 hasilnya 0 angkanya lebih mudah ini 11 kali 15 165 setelah itu dijumlahkan sama jumlahkan nah untuk yang menggunakan rata-rata sementara itu kita pakai rumus X bar sementara ditambah sigma F D bagi sigma F jadi 68 ini tambah 265 per 100 atau menjadi 68 tambah 2,65 hasilnya 70,65 sama ya nah ini juga sama 70,65 jadi untuk yang disini lebih mudah perhitungannya dan angkanya tidak begitu banyak besar berikutnya oh ini median median nanti yang pertama harus melihat data dari median ini untuk median karena jumlahnya 100 jumlahnya 100 maka kita bagi 2 median ini membagi data menjadi 2 bagian yang sama nah dibagi 2 nanti ketemunya 50 nah data ke 50 ini berada pada kelas mana ini data interval ke 1 kelas ke 1 ini frekuensinya 12 ini artinya data ke 1 sampai 12 kemudian kelas ke 2 frekuensinya 15 artinya data ke 13 sampai 27 ini ada 15 data ini 20 berarti data ke 28 sampai 47 dan seterusnya sampai ini data ke 90 sampai 100 nah data ke 50 ini berada pada kelas interval sana kelas ke 4 ini antara 48 sampai 72 karena ada 50 50 berada diantara 48 sampai 72 nah berarti kita sudah tahu ini kelas median disini tinggal pakai rumus TB tepi bawah tepi bawahnya tadi ini dikurangi setengah 70 kema kemudian N perduanya tadi sudah dihitung 50 FK FK ini frekuensi kumulatif frekuensi kumulatif ini tadi nah ini kumulatif sebelum kelas median jadi 12 tambah 15 tambah 20 sama dengan 47 frekuensi kumulatifnya atau kita lihat ini saja 47 dibagi dengan frekuensi median frekuensi median ini 25 nah ini angkanya biasanya relatif mudah biasanya dikalikan P 40 kurangi 47 itu 3 5 sama 25 jadi 3 per 5 3 3 5 itu 0 6 tinggal jumlahkan saja mediannya sama dengan 70 5 tambah 0 6 sama dengan 71 1 jadi tadi yang pertama harus tahu median itu berada pada data keberapa karena membagi 2 berarti tinggal dibagi 2 ini 100 nya ini 50 dan seterusnya yang terakhir yang terakhir modus modus ini kelas modus nya kita cari dulu yang interval nya paling banyak adalah 25 ini oke ini penjelasannya yang paling banyak interval nya 25 kita perbesar ini kelas modus nya maka tepi bawahnya masih sama ya 70 5 kemudian D1 D1 ini selisih antara kelas modus dengan frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya ini selisihnya selisihnya ambil positif nya berarti ini 25 kurangi 20 sama dengan 5 kemudian D2 nya D2 nya itu selisih kelas modus dengan sesudahnya ini selisih berarti 25 kurangi 17 8 sehingga nanti kalau dimasukkan rumus modus nya mana ini 70,5 tambah 25 per 13 25 nya ini 13 nya itu sama dengan 70,5 tambah 1,92 nah ketemu ini modus nya oke modus jadi rata-ratanya 76,65 maaf 70,65 medianya 71,1 dan modus nya 72,42 nah ini ada latihan soal untuk bisa dicoba untuk dikerjakan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan belajar ukuran letak data nanti ada 2 yang akan kita bahas yaitu data dunggal dan data kelompok nah ukuran letak data ini nanti ada 3 yaitu kuartil desil dan persentil untuk data tunggal nanti ada 2 rumus yaitu jika data tunggalnya itu ganjil dan datanya genap oke kemudian apa sih yang namanya kuartil kuartil ini adalah ukuran atau nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama 4 bagian yang sama setelah data itu diurutkan ya karena dulu sebelumnya dalam ukuran pemusatan data ada yang namanya median median itu membagi menjadi 2 bagian yang sama untuk membagi menjadi 2 bagian yang sama cukup diperlukan 1 pembagi saja 1 pembagi saja yaitu median itu jadi kalau mau ada 1 pembatas atau pembagi ini maka datanya terbagi menjadi 2 kemudian untuk membagi menjadi 4 bagian yang sama nanti dibutuhkan 3 dibutuhkan 3 pembagi apa saja yaitu kuartil 1 2 dan 3 mula-mula data kita bagi 2 dulu set disini nah ini yang dinamakan dengan kuartil 2 jadi dibagi 2 dulu ini menjadi 2 kuartil 2 kemudian yang sebelah kiri yang sebelah kiri kita bagi 2 lagi set disini ini menjadi kuartil 1 yang sebelah kanan bagi 2 lagi nah ini menjadi kuartil 3 jadi kalau untuk membagi data menjadi 4 bagian yang sama cukup dibutuhkan 3 ukuran atau 3 pembagi yaitu k1 k2 dan k3 kemudian untuk rumusnya nanti jika datanya genjil kita pakai k1 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 4 k4 k3 m1 digiti v c4 l t disusun saja kemudian langsung dibagi tengahnya kemudian k1 G1 dan G3 Pertama tengah dulu ini lebih mudah Cuma nanti Secara teori, secara rumusnya Nanti adalah X ke atau data ke I per 4 Kali N plus 1 I nya ya tergantung disini Jadi nanti kalau I nya 2 Berarti ini Ganti 2, 2 per 4 Kali N plus 1 Itu untuk data ganjil Kemudian untuk data genap Ini rumusnya Yaitu data ke atau X I per 4 Kali N Ditambahkan setengah Ditambah setengah Ini jika datanya genap Nanti contohnya ada Berikutnya yang kedua Desil, jadi konsepnya mirip Desil itu Membagi data menjadi Sepuluh bagian yang sama Kalau kuartil Membagi data menjadi Empat bagian yang sama Kalau desil Sepuluh data Sepuluh bagian yang sama Seperti sebelumnya Untuk membagi menjadi Sepuluh bagian yang sama Diperlukan sembilan Pembatas Atau sembilan desil Jadi desil itu dari D1 Sampai D9 Rumusnya mirip Rumusnya mirip Di Itu nanti Kalau datanya ganjil Nanti rumusnya X I per 10 Sepuluhnya dari mana Sepuluhnya ini Dari desil Karena desil Membagi menjadi Sepuluh Kali N Plus 1 Sebelumnya kalau kuartil Ini I nya per Empat Dari mana Empat Ya karena kuartil Membagi menjadi Empat bagian Kalau 10 Desil Ya membagi Sepuluh Jadi ini rumusnya X ke I per 10 Kali N Plus 1 Kemudian Untuk Data yang genap Mirip Juga dengan Kuartil Kalau disini I per 4 Disini I per 10 Kali N Tambah Setengah Nanti contohnya Nanti ada Demikian juga Yang terakhir Yang terakhir Yaitu Persentil Persentil Ini Membagi data Menjadi 100 Bagian yang Sama Tentu saja Bagi 2 dulu Ini 50 Kemudian P60 70 Dan seterusnya Ini P90 Ini P10 P20 Dan seterusnya Nah Antara 10 ini Dibagi lagi menjadi P1 P2 P3 P4 Sama P9 Dan seterusnya Sampai P 99 Jadi Letaknya Lebih Lebih menyebar Rumusnya Juga mirip Mirip P I sama dengan Tergantung I nya Ini tinggal Merubah Ini menjadi I per 100 Kali N plus 1 Kalau datanya Ganjil Kalau datanya Genap I per 100 Kali N Tambah Setengah Oke Kita mulai ke Contoh Soal Contoh soalnya Nah Perhatikan Data berikut Ini ada data Tapi belum diurutkan Ya nanti tinggal Diurutkan 12 13 Dan seterusnya Ini ada 22 Data Yang ditanya ini Kuartil 123 Desilnya Kita pilih Desil 2 D5 Dan D7 Dan Persentilnya P25 P45 Dan P80 Kita urutkan Datanya Kalau kita urutkan Ini pembahasannya Kalau kita urutkan Datanya Dengan cara Yang langsung Ini boleh Ini datanya Sudah Diurutkan Nah Sampai 21 Datanya 21 Tapi banyaknya Data ada 22 Ini kita bagi Set Ini langsung Kuartil 2 Kuartil 2 Disini ada 11 Yang sebelah Kanan juga Ada 11 Ini ada 11 data Karena 22 Jadi Ini nanti K2 Antara 16 Dan 17 Dapatnya 16,5 16,5 Kemudian Dari 11 data Yang sebelah Kiri ini Kalau Dibagi 2 lagi Nanti Jatuhnya Atau Letaknya Berada Pas Di data Ke 6 Yaitu Bernilai 13 Ini Membagi 2 Yaitu Disini ada 5 data 11 Itu Juga Ada 5 data Demikian Juga Untuk K3 K3 Ini Terletak Pada Data Ke 17 Sehingga Sebelah Kirinya Sebelah Sini 5 data Sebelah Sana Sana 5 data Kalau Kita Pakai Rumus Pakai Rumus Nanti Yang akan Didapat Jadi Karena N Kenap Yaitu 22 Maka Ki Ini Gini Oke Ki Per 4 Kali N N Gali 22 Jadi I Per 4 Kali 22 Atau N Nanti Ditambah Dengan Setengah Atau Kalau Langsung Berarti Ki 1 Itu X X 1 Per 4 Kali 22 Tambah Setengah 1 Per 4 Kali 22 Tambah Setengah Nanti Jadinya 24 Per 4 24 Per 4 Itu 6 Jadi X 6 X 6 Itu adalah Data Ke 6 Setelah Diurutkan 1 2 3 4 5 Dan 6 13 Nilai Ki Satunya Sama Kemudian I 2 Setelah Dihitung Tinggal I Yang Disini Dikanti 2 I Disini Dikanti 2 Nanti 2 Per 4 Kali 22 Nanti 44 Per 4 Ini Tambah Setengah Hasilnya 11 Setengah Jadi 11 Setengah Ini X 11 Setengah Ini Maksudnya Adalah Data Ke 11 Setengah 11 Setengah Gimana Karena Tengahan Berarti Ini Sama Ya Ini Ke 11 Tengah Ini Data Ke 12 11 Tengah Berarti Disini Atau Tengah Tengah Antara 16 Dan 17 Ini Apa Kalau Tengah Tengah Itu Berarti X Ke 11 Tambah X Ke 12 Dibagi 2 Itu Tengah Apa G2 16 Tambah 17 Bagi 2 16 Setengah Kemudian Yang Terakhir G3 Berarti Ini 3 Per 4 3 Per 4 Kali 22 Tambah Setengah Ini Berarti 66 Per 4 Tambah Setengah Sama Dengan 68 Per 4 17 Data Ke 17 Nah Ini Data Ke 17 Adalah Bernilai 18 18 Itu Untuk Kuartil Berikutnya Desil Tadi Yang Ditanya D2 D5 Dan D7 Mirip Dengan Sebelumnya Karena Yang Ditanya Adalah Karena Datanya Adalah Genap Yaitu N Sama Dengan 22 Maka D1 Di Sesuai Rumus I Per 10 Kali N Ditambah Setengah Nanti Ini Jadi 22 Per 10 Itu 2,2 22 2,2 I Tambah Setengah Sehingga Untuk D2 Berarti I nya 2 2,2 Kali 2 Tambah Setengah Ini Harus Di Perhatikan 2 Yang Disini Karena Dia D2 Kemudian 22,2 Ini Dari Sini 22 N 10 Itu Karena Dia Desil Jadi 2,2 Hasilnya Berapa Hasilnya Adalah 4,4 Tambah 0,5 Yaitu 4,9 Jadi D2 Ini Terlatak Pada Data 4,9 Bagaimana Caranya Data 4,9 Berarti Data 4 Ini Yang Yang Sama Warnanya Ditambah Dengan Ini 0,9 9 Dari Sini 0,9 Itu Data 4 Dan Tambah 0,9 0,9 Dikali Nah Ini Harus Diperhatikan Karena Ini Data 4 Maka Dikalinya Adalah Selisih Dari X5 Min X4 Jadi X4 Mengikuti Disini Ini Ini Adalah X Berikutnya Nah Kebetulan X5 13 X4 12 Kali 0,9 Ini 1 Kali 0,9 Tetap 0,9 Jadi Jumlahkan Sama Dengan 12,9 D5 Sama Caranya 2,2 Kali 5 Tambah 0,5 Hasilnya 11,5 Yaitu Data 11 Ditambah 0,5 0,5 Dari Selisih Data Sesudahnya Ini Data 12 Ini Data 11 Data 12 17 Data Sebelumnya 16 Kali 0,5 Ya Ini 0,5 Jadi Data Kesebelahnya Adalah 16 Jadi 16 Tambah 0,5 Sama Ya D5 Dengan Median Sama Hasilnya 16,5 Karena Sama Sama Di Tengah Kita Lihat Yang Keduanya Itu Juga 16,5 Sama Kemudian Terakhir Berikutnya D7 D7 Ini Berada Di 2,2 Kali 7 Tambah 0,5 Atau 14,4 Tambah 0,5 Maaf Ini 15,4 Harusnya 15,4 2,2 Kali 7 Ini 15,4 Tambah 0,5 Jadi 15,9 15,9 Berarti X ke 15 Ditambah 0,9 Kali Selisihnya Selisih Ini X 16 Ini X 15 Jadi Nanti Datanya Data ke 15 Adalah 17 Disini Kemudian 0,9 Kali Selisihnya 1 17,9 Itu untuk Desil Yang terakhir Persentil Ini karena Pembaginya 100 Pembaginya 100 Jadi ini 0,22 Kali I Tambah 0,5 Untuk P25 0,22 Kali 25 Itu Ternyata 5,5 Dan Hasil Tambah 0,5 X 6 Sama Ya P25 Itu kan Seperempatnya Seperempat Dari Persentil Kemudian Kemudian Ini Akan Sama Dengan Kuartil 1 Kuartil 1 Itu Juga Seperempatnya Hasilnya Jadi Sama Dengan 13 Demikian Juga Untuk Yang P45 45 Tinggal Ini Ganti I Nya Ganti 45 Dari Sini Dari Ini Ini Ganti 45 Tambah Setengah Nanti 9,9 Tambah 0,5 Data Ke 10,4 Berarti Data Ke 10 Tambah 0,4 Kali Selisihnya Ini Selisihnya Kebetulan 1 Kalau Selisihnya 2 Ya Nanti Kali 2 Jadi Hasilnya 15,4 Dan Yang Terakhir P 80 Kali 80 176 Atau 17,6 Tambah 0,5 18,1 Data Ke 18,1 Itu Berarti Data Ke 18 Ditambah Dengan 0,1 Kali Selisih X 19 Dan X 20 X 18 Ini Berarti 20 9 1 Ini 0,1 19,1 Jadi Ini P25 Itu Pasti Sama Dengan Ki 1 Pasti Ki 1 Kemudian Desil Desil Kelima Itu Pasti Sama Dengan Pasti Sama Dengan Median Nilai 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 Tengah Dan Ini Nanti Bisa Dibuktikan D5 Itu Sama Dengan P Yang Nilai Tengah Berarti 50 Ya Itu Pasti Sama Atau Ki 2 Juga Sama Sama Dengan Ki 2 Karena Berarti Di Tengah Oke Kalau Lihat Gambarnya Yang Persentil Nah Seperti Ini P25 P45 Dan P80 Oke Sementara Itu Terima Kasih Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Kita Akan Belajar Ukuran Tetap Data Untuk Data Yang Berkelompok Mungkin Kita Masih Ingat Rumus Dari Median Pada Data Berkelompok Ini Rumusnya Tepi Bawah Ditambah Dengan N Per 2 N Per 2 Kemudian Dikurangi Dengan Frekuensi Kumulatifnya Dan Dibagi Frekuensi Median Tersebut Nanti Dikali Dengan P Nah Untuk Rumus Desil Kuartil Desil Dan Persentil Ini Memiliki Pola Yang Sama Dengan Rumus Median Jadi Untuk Data Berkelompok Ini Polanya Sama Kuartil Ke I Kuartil Kan Hanya Ada 3 Yaitu 1 2 3 Nanti Tinggal I Diganti Dengan 1 2 Atau 3 Nanti Sama Dengan Tepi Bawah Kalikan Ini I Per 4 I Didapat Dari Yang Ditanyakan Kemudian 4 Ini Karena Dia Adalah Kuartil Jadi Karena Dia Adalah Kuartil Maka Bagi 4 Kali N Kemudian Masih Sama Kurangi Frekuensi Kumulatif Dan Dibagi Frekuensi Dari Ki Tersebut Demikian Juga Untuk Desil Dan Persentil Nanti D I Sama Dengan Tb Nah Ini I Per 10 Kali N I Dari I Yang Ditanyakan Ini Kemudian 10 Karena Dia Desil Kurangi Frekuensi Kumulatif Sebelumnya Kemudian Dibagi Frekuensi Dari Di Tersebut Yang Terakhir Persentil Juga Sama Polanya Sama Nanti Dikali P Terakhir Tb Itu Terbawah Kemudian N Itu Banyaknya Data Fk Itu Frekuensi Kumulatif Sebelum Kumulatif Sebelum Kelas Yang Ditanyakan Baik Itu Ki D Ataupun P Kemudian Nanti F I Bisa F Ki F Di Atau F Pi Persentil Frekuensi Pada Kelas Tersebut Dan P Adalah Panjang Interval Kelas Contohnya Kalau kita Menentukan Ki Satu Ki Satu Nanti Kita Pakai Rumus Tepi Bawah Ini 1 Per 4 Kali N Frekuensi Kumulatif Kemudian Frekuensi Dari G1 G2 Tinggal Menggantikan I Menjadi 2 G3 Juga Demikian Juga Dengan Desil Misalkan Desil G4 Berarti Mengganti I Sama Dengan 4 Pada Di Y Menjadi D4 Sama Dengan Tepi Bawah Tepi Bawah D4 Tambah 4 Per 10 N Kurangi FK 4 Per 10 Jelas Ya 4 Karena Ditanya D4 Kemudian Per 10 Itu 10 Karena Dia Desil Nanti Pembaginya Adalah Frekuensi D4 Kemudian Dingati Dengan P D5 D7 Juga Mirip Polanya Sama Jadi Nanti Yang Termasuk Yang Persentil Juga Polanya Sama Tinggal Mengganti I Menjadi Sesuai Yang Ditanyakan Jadi Kalau Kuartil Itu Ada Tiga Ada Tiga Rumus Kemudian Desil Itu Ada Sembilan Rumus Dan Persentil Ada 99 Rumus Jadi Nanti Mudah Untuk Dipahami Jadi Totalnya Ada 111 Rumus Polanya Sama Contoh Ini Kita Punya Data Frekuensinya Ini Juga Sudah Ada Kemudian Kalau Yang Ditanya Kuartil Ke Ke Satu Berarti Kita Pakai Ki Satu Dan Nanti Yang Ditanya Desil Ke Enam Dan Persentil Ke 85 Caranya Sama Waktu Kita Menghitung Median Jadi Dari Data Ini Karena Ki Satu Berada Pada Data Ke 25 Ki Satu Ini Berada Pada Data Ke 25 Dari Mana 25 Ini Adalah N Per 4 Atau 1 Per 4 Kali N Kenapa 1 Per 4 Kali N Karena Ki 1 Satunya Dari Ki 1 Ini Empat Dari Kuartil Sepere Empat N Jadi Sepere Empat N Yaitu Data Ke 25 Dia Berada Pada Kelas Yang Kedua Jadi Kelas Kedua Ini Kelas Yang Kedua Ini Merupakan Data Dari Data Ketiga Belas Sampai Data Ketua Puluh Tujuh Jadi 25 Berada Di Kelas Tersebut Tepi Bawah Berapa Tepi Bawah Kita Lihat Batas Bawah 61 Ini Dikurangi Setengah Jadi Nanti 60 0,5 Sekali Lagi Tepi Bawah Ini Adalah Batas Bawah Dikurangi 0,5 Ini Ketemunya 60,5 Kemudian Dikalikan Dengan Ini 25 Kurangi Frekuensi Kumulatif Sebelum Kelas Yang Kedua Tadi Berarti Frekuensi Kumulatif Nya Adalah Cuma 12 Kemudian Dibagi Dengan 15 Frekuensi Pada K1 Itu Dikalikan Interval Nya Adalah 5 Hasilnya 25 Dikurangi 12 Itu Sama Dengan 13 Ini Per 15 Ini Ada 5 Ini Kita Bagi Dulu Jadi 13 Per 3 13 Bagi 3 Ini 4 33 Sehingga Kalau Dijumlahkan Dengan 60,5 Hasilnya 64 83 Kemudian Berikutnya Desil Keenam Desil Keenam Atau D6 Kita Cari D6 Ini Berada Pada Data Keberapa Ternyata Ternyata Berarti Pada Data Ke 6 Per 10 Kali N Ya 6 Per 10 Kali 100 Jadi Nanti Dia Berada Pada Data Ke 60 Pada Data Ke 60 Kita Lihat Di Tabel Distribusi Frekuensinya Ini Berada Pada Kelas Ke 4 Disini Saya Beri Tanda Kita Cari Tepi Bawahnya Tepi Bawahnya Adalah 70,5 Dari Batas Bawah 71 Ini 71 Dikurangi Setengah Tepi Bawahnya 70,5 Kemudian Tadi Ini 60 6 Per 10 Kali N Nah Frekuensi Kumulatif Berarti Frekuensi Yang Berada Sebelum Kelas D6 Ini Kumulatif Berarti Harus Dijumlahkan Semuanya Hasilnya Adalah 60 Dikurangi 47 Nanti Dibagi 25 Kemudian Kali 5 Ini 13 Per 5 13 Per 5 Sama Dengan 2,6 Kalau Ditambahkan Dengan 37 Eh 70,5 Menjadi 73,1 Yang Terakhir Adalah Persentil Ke 85 Sama Disini 85 Ini Kebetulan N N 100 Berarti Data Ke 85 Berada Disini Yaitu Di Kelas Ini Antara 73 Sampai 89 Topi Bawahnya 75,5 Kemudian Disini 85 Kurangi Frekuensi Kumulatif 72 Ini Yang Marah 72 Dibagi 17 Nanti Dikali Dengan 5 Hasil Hasilnya Adalah 75,5 Tambah 3,82 Sama Dengan 79,32 Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Akan Belajar Ukuran Penyebaran Data Nanti Ada Sekitar 10 Ukuran Yang Akan Kita Belajari Pertama Adalah Rentang Atau Jangkaan Data Disimpulkan Dengan C Rumusnya Adalah X Max Dikurangi X Min Dimana X Max Adalah Data Yang Terbesar Dan X Min Adalah Data Yang Terkecil Kalau Dalam Data Tunggal Itu Mudah Sekali Didapatkan Atau Diketahui Mana Yang Data Paling Besar Dan Mana Yang Data Yang Paling Kecil Kalau Dalam Data Berkelompok Kita Gunakan Nilai Tengah Nya Atau X Y Untuk Masing Kelompok Jadi Nanti X Y Yang Terbesar Dikurangi X Y Yang Terkecil Kemudian Yang Kedua Adalah Rentang Antar Kuartil Disini Disimpulkan Dengan H Kemudian Nanti Akan Dirumuskan Dengan K3 Dikurangi K1 Jadi Rentang Dari Kuartil Tersebut Yaitu Kuartil Yang Terbesar Dikurangi Kuartil Yang Terkecil Atau Yang Terbesar Adalah K3 Dikurangi Kuartil Yang Terkecil Yaitu K1 Berikutnya Simpangan Kuartil Simpangan Kuartil Atau Jangkuan Semi Interkuartil Disini Disimbolkan Dengan KD Dirumuskan Setengah H Tadi H Adalah Rentang Antar Kuartil K3 Kurangi K1 Sehingga KD Sama Dengan Setengah Kali K3 Kurangi K1 Yang Keempat Langkah Langkah Ini Sama Dengan Disimbolkan L Kemudian Dirumuskan 3 Kali KD Atau KD Atau Setengah K3 K1 Maka Langkah Langkah 3 Per 2 Kali K3 K1 Yang Kelima Pagar Dalam Pagar Dalam Disimbolkan Dengan PD Kemudian Dirumuskan K1 Dikurangi Dikurangi Dengan L Atau Langkah Sedangkan Pagar Luar Dirumuskan Dengan K3 Ditambah Dengan L Ditambah Dengan Langkah Berikutnya Berikutnya Dikenal Istilah Data Pencilan Data Pencilan Ini Adalah Data Yang Lebih Kecil Dari Pagar Dalam Atau Lebih Besar Daripada Pagar Luar Itu Adalah Data Yang Pencilan Atau Terpencil Yang Kedelapan Simpangan Rata Rata Untuk Menghitung Simpangan Rata Rata Nantinya Harus Dihitung Terlebih Dulu Nilai Rata Ratanya Yaitu Kemudian Nanti Dihitung Selisihnya Dengan Setiap Data Selisih Dengan Setiap Data Ini Pakai Harga Mutlak Artinya Diambil Nilai Positifnya Kemudian Kemudian Setelah Dijumlahkan Dibagi Dengan N Banyaknya Data Dan Yang Kesembilan Ragam Atau Varian Disimbolkan Dengan S Kuadrat S Kuadrat Ini Nanti Selisihnya Dengan Rata Rata Selisih Tiap Data Dengan Rata Rata Itu Dikuadratkan Sebelum Nantinya Dijumlahkan Jadi Selisih Kuadrat Antara Setiap Data Dengan Rata Ratanya Kemudian Jumlahnya Nanti Dibagi Dengan N Itu Adalah Ragam Atau Varian S Kuadrat Yang Terakhir Simpangan Baku Atau Deviasi Standar Atau Standar Deviasi Ini Disimbolkan Dengan S Yang S Adalah Akar Dari S Kuadrat Sehingga Kalau sudah Ketemu S Kuadrat Tinggal Ditarik Akarnya Walaupun Rumusnya Sepertinya Jelimet Seperti ini Tapi Kalau sudah Ketemu Ragamnya Kita Bisa Menghitung Simpangan Bakunya Contoh Untuk Contohnya Misalkan Ada Data Berikut 10 12 12 Dan Seterusnya Sampai 21 Tentukan C H GDL PD PL Dan Data Pencilannya Oke Ini Sudadanya Sudah Diurutkan Kita Menentukan Dulu X Max Nya Atau Nilai Data Yang Paling Tinggi Yaitu 21 Kemudian Yang Paling Rendah Adalah 10 Sehingga Rentangnya Atau Jangkauan Datanya 10 Maaf 21 Dikurangi 10 Yaitu Sama Dengan 11 Yang Kedua Adalah Rentang Antar Kuartil Ini Kita Cari Kuartilnya Dulu Cari K2 Dulu Karena Ini Banyaknya Ada 22 Data Maka Kuartil Keduanya Atau Yang Di Tengah Tengah Adalah Antara Data Ke 10 Dan E Data Ke 11 Dan Ke 12 Yaitu Antara 16 Dan 17 Hasilnya Adalah 16 Setengah Kemudian Yang Sebelah Kiri Dibagi Lagi Dua Ini Kita Dapatkan Ki Satunya 13 Yang Sebelah Kanan Kita Dapatkan Ki 3 18 Sehingga Rentang Antar Kuartil Adalah Ki 3 Dikurangi Ki 1 Yaitu 18 Dikurangi 13 Hasilnya Sama Dengan 5 Yang Ketiga Simpangan Kuartil Kita Tinggal Mengalikan Rentang Yang Sebelumnya Dengan Setengah Atau Setengahnya Dari 5 Yaitu 2,5 Atau 2,5 Yang Keempat Langkah Adalah 3 Kali G Tinggal Kita Kalikan 3 Dari Rumus Tersebut Kita Dapatkan 3 Kali 2,5 Yaitu Hasilnya 7,5 Yang berikutnya Adalah Pagar Dalam Jadi Pagar Dalam Ini Ki 1 Dikurangi L Ki Satunya Kita Sudah Dapat Yaitu 13 Kemudian L Langkah Kita Dapatkan 7,5 Kalau Dikurangkan Sama Dengan 5,5 Atau 5,5 Nah Yang Terakhir Adalah Pagar Luar Nanti Pagar Luar Ki 3 Ditambahkan L Yaitu 18 Ditambah 7,5 Sama Dengan 25,5 Tentu Saja Data Pencilannya Tidak Ada Atau Tidak Ada Data Pencilan Karena Memang Tidak Ada Data Yang Lebih Kecil Dari 5,5 Ataupun Data Yang Lebih Besar Dari 25,5 Jadi Kalau Kita Lihat Datanya Ini Yang Lebih Kecil Dari 10 Tidak Ada Apalagi Lebih Kecil Dari 5,5 Jadi Kalau Misalkan Ada Data 4 4 Itu Berarti Data Yang Pencilan Atau Mungkin Disini Ada Data Yang Lebih Besar Dari 25,5 Misalkan 300 Itu Juga Jadi Data Pencilan Yang Kedua Tentukan Simpangan Rata-rata Ragam Ragam Dan Standar Defesi Dari Data Berikut 3,5,6,7,9 Yang Pertama Kita Hitung Rata-ratanya Dulu 3 Tambah 5 6 Tambah 7 Tambah 9 Kalau Dibagi 5 Jumlahnya Hasilnya Adalah 6 Nah Simpangan Rata-rata Itu Adalah Selisih Dari Setiap Data Dengan Rata-ratanya 6 Kurangi 3 Atau 3 Kurangi 6 Nanti Pakai Nilai Mutlak 3 Kurangi 6 Selisih Dengan Rata-rata 5 Selisih Dengan Rata-rata 6 Selisih Dengan Rata-rata 7 Dan 9 Hasilnya Adalah 8 Per 5 Kalau Kita Bagi 8 Bagi 5 1 6 Yang Berikutnya Ragam Atau Varian Jadi Sebelum Dijumlahkan Ini Kita Kuadratkan Dulu 3 Kurangi 6 Dikuadratkan Ini Negatif Tapi Dikuadratkan Sama Dengan Positif 9 Tambah 1 Tambah 0 Tambah 1 Tambah 9 Kemudian 20 Dibagi 5 Sama Dengan 4 Nah Yang Terakhir Kalau Sudah Ketahuan Atau Diketahui Ragam Atau Variannya Kita Mudah Sekali Untuk Mencari Simpangan Baku Yaitu S Sama Dengan Akar Dari S Kuadrat Atau Sama Dengan Akar 4 Sama Dengan 2 Demikian Pendelasannya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh